Intro Saudara-saudari yang dikasih Tuhan Dan jumpa lagi dengan saya Jita dalam pertemuan keempat bulan kitab suci nasional Pada hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan untuk menimbak segaran rohani kita melalui bacaan kitab suci yang akan kita menemukan dalam bulan kitab suci Dan berbagi pengalaman-pengalaman teman kita yang telah kita lewati selama hidup Pada pertemuan yang ketiga lalu kita diajak untuk menyadari apa arti kita dalam hidup dan apa arti Allah dalam hidup kita Allah mencintai kita walaupun kita berdosa dan menerima kehadiran kita walaupun kita telah berbuat banyak dosa Seperti pertemuan Petrus dan Yesus yang bukanlah perjumpaan biasa-biasa saja Namun merupakan perjumpaan akan pengalaman iman sehingga mengubah hidup Petrus dan menjadikannya dari penjala ikan menjadi penjala manusia Pada pertemuan yang keempat ini tema yang akan diangkat mengajakkan kita untuk merenungkan tentang bangga menjadi orang katolik Tema ini kita ambil dari bacaan kisah para rasul bab 2 ayat 37-47 Pada hari ini kita tidak sendiri ada narasumber yang sudah pasti kita kenal dan kita cintai Siapa lagi kalau bukan Romo Deni Okan Selamat pagi Romo berkata dari ini Baik saudara-saudara terkasih Sebelum kita berbincang-bincang dan mendalami bersama tentang kitab suci yang akan kita baca pada hari ini Ada baiknya kita menyiapkan hati untuk berdoa Marilah kita berdoa Dalam Bapak Bapak dan Putra dan Rauhudus Amin Ya Bapak yang Maha Kasih Kami bersyukur atas anugerah cinta kasihmu yang boleh kami rasakan Dalam kehidupan bersama dengan saudara-saudara dalam iman Kami mohon putuslah Rauhudusmu untuk membimbing kami Untuk memahami sabdamu dalam kitab suci Berilah kami kekuatan untuk membangun persekutuan orang beriman Sebagai ciritas murid-murid Yesus Putramu Dialah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Dengan Maha Bapak dan Putra dan Rauhudus Amin Promo Pada pertemuan keempat ini kan kita ambil temanya Bangga menjadi orang katolik Menurut Promo sendiri Apa sih maksud dari tema yang telah kita angkat pada hari ini Mungkin omong bisa jelaskan kepada teman-teman yang penonton Ya Mengapa orang bangga Tentu ada suatu keunggulan Ada kesan positif Ada gambaran yang baik Tentang beriman sebagai orang katolik Jadi kenapa saya bangga sebagai orang katolik Kenapa saya bangga dengan apa yang saya ingin Karena saya merasa bahwa Iman yang saya iman ini Ada iman yang punya keunggulan sendiri Yang membawa saya menjadi orang baik Membawa saya dikenal sebagai orang yang Berkualitas, yang unggul Itulah yang membuat kita bangga Itu pengertian yang bisa kita pahami Mengapa kita bangga Orang tidak akan bangga karena yang jiret Jadi kebanggaan selalu karena ada keunggulan Dalam iman katolik Oke Mungkin kita bisa langsung ke Bacaan yang akan kita dengar bersama-sama Yaitu kisah para rasul Bab 2 ayat 37 Baru 37 sampai 47 Ya baik mari kita Dalam bersama Berikut yang Menjadi Rujukan dan ajuan kita Dalam BKS yang pertemuan Keempat kali ini Kisah para rasul Bab 2 ayat 37 Sama dengan 47 Ketika mereka mendengar hal itu Hati mereka sangat terharu Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain Apakah yang harus kami perbuat Saudara-saudara Jawab Petrus kepada mereka Bertobatlah dan Bertobatlah dan Hendaklah kamu masing-masing Memberi dirimu di baptis Dalam nama Yesus Kristus Untuk pengampunan dosa Maka kamu akan menerima Karunia roh putus Sebab Bagi kamu lah janji itu Dan bagi anak-anakmu Dan bagi orang yang masih jauh Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita Dan dengan banyak perkataan lain lagi Ia memberi suatu kesaksian Yang sungguh-sungguh Dan yang mengecam Dan menasih hati mereka Katanya Berilah dirimu diselamatkan Dari angkatan yang jahat ini Orang-orang yang menerima perkataannya itu Memberi diri di baptis Dan pada hari itu jumlah mereka Bertambah kira-kira Tiga ribu jiwa Mereka bertekun dalam pengajaran Rasul-rasul Dan dalam persekutuan Dan mereka selalu berkumpul Untuk memecahkan roti Dan berdoa Maka ketakutanlah mereka semua Sedang rasul-rasul itu Mengadakan banyak mujijat Dan tanda Dan semua orang Yang telah menjadi percaya Tetap bersatu Dan segala kekunian mereka Mereka adalah kekunian bersama Dan selalu ada Dari mereka Yang menjual hata miliknya Lalu membagi-bagikannya Kepada semua orang Sesuai dengan keperluan Masing-masing Dengan bertekun dan dengan Sati mereka berkumpul Mereka berkumpul tiap-tiap hari Dalam baik Allah Mereka memecahkan roti Di rumah masing-masing Secara bergilir Dan makan bersama-sama Dengan gembira Dan dengan tulus hati Sambil memuji Allah Dan mereka disukai Semua orang Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah Jumlah mereka Dengan orang Yang diselamatkan Demikianlah Sabda Tuhan Disuruh kepada Dari Bacaan yang sudah kita dengar ini Pasti ada makna-makna Yang dapat kita petik Dari setiap Ayat-ayatnya Nah Menurut Roma sendiri Apa sih makna Dari kisah para rasul Bab 2 Ayat 37-47 ini Ya Baik kita dalami Ayat perayat Yang mulai dari Ayat 37 Saya bacakan ini Ketika mereka Meninggar hal itu Hati mereka Sang terbaru Nah kira-kira Kalau orang terhadap itu Kenapa Tentu ada Ada sesuatu Yang menggerakkan Mereka Dari dalam Dan rupanya Terharu hati Ini adalah Tanda bahwa Ruh kudus Menyadarkan Orang banyak ini Akan dosa mereka Jadi Membuat kesadaran Menggerakkan Dari dalam Menyentuh Sehingga mereka Terharu Jadi Akhirnya mereka Punya kesadaran Baru Karena Ruh kudus Menyentuh Hati mereka Dan mereka Akhirnya sadar Akan dosa Mereka Dan mereka Membuka Hati mereka Untuk mempercayai Pesan Petrus Lalu Lalu apakah Kata Petrus Ini juga Menarik Jadi Mereka Akhirnya Setelah Terhadu Lalu mereka Pertanyaan Pada Petrus Untuk Pengampunan Dosamu Maka Kamu Akan Menerima Karun Yang Ruh kudus Nah Jadi Disini Petrus Sedang Menyimpulkan Panggilan Kristen Untuk Bertobat Jadi Bertobat Dari Bakti Itu adalah Inti Panggilan Kristiani Yang Di Bisa kita lihat Dalam Markus 1 19 Bertobatlah Dan Percayalah Kepada Injil Jadi Tanggapan Yang diminta Tanggapan Yang diminta Dalam Ini Ada Tiga Iman Pertobatan Dan Pembaptisan Jadi Disini Ketika Mereka Tidak Tahu Apa Yang harus Saya Lakukan Untuk Menanggapi Ini Maka Menunjukkan Dua Di antara Tiga Pertobatan Dan Baktisan Di Dalam Memang Ada Iman Maka Menanggapi Injil Dengan Tiga Hal Iman Pertobatan Dan Baktisan Nah Dalam Perjanjian Baru Itu Pengampunan Dosa Selalu Terkait Dengan Pertobatan Artinya Begini Tuhan Mengampuni Semua orang Siapapun Tetapi Pengampunan Ini Tidak efektif Tidak Berdaya Guna Tidak Berkuah Kalau Tidak Ada Tanggapan Saya Berkoba Contohnya Contoh Pacarmu Melakukan Kesalahan Tapi Kamu Ngomong Tidak Apa-apa Saya Bersedia Mengampuni Tetapi Kalau pacarmu Tidak Minta maaf Apakah Pengampunan Menyakai Tidak Demikian Juga Keselamatan Yang diberikan Tuhan Itu Berlaku Setiap Orang Tapi Kalau Tidak Ditanggapi Ya Ini Baratnya Saya Menyediakan Kue Tapi Kuenya Tidak Dimakan Jadi Selalu Pengampunan Dosa Harus Ditanggapi Dengan Pertobatan Jadi Kayak Cinta Bertobuk Sebelah Tangan Atau Kebaikan Yang Diabaikan Itu Jadi Tuhan Memberi Kebaikan Kepada Semua Orang Tanggapan Kita Apa Bertobat Ketika Misalnya Bersalah Kepada Orang 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 Memberi Maaf Dan Tetapi Maaf Dan Ampun Ini Tidak Berarti Bagi Kamu Kalau Kamu Tidak Meminta Maaf Jadi Pengakunan Itu Sama Dengan Rekonsiliasi Perbaikan Hubungan Jadi Ketika Saya Minta Maaf Saya Memperbaiki Hubungan Tapi Kalau Saya Tidak Pernah Minta Maaf Hubungan Ini Tidak Akan Pulih Tidak Akan Diperbaiki Maka Sekalagi Rekonsiliasi Tidak Lengkap Jika Tidak Ada Niat Untuk Bertopat Nah Juga Ini Berikutnya Tentang Baptisan Pertopatan Dengan Baptisan Dalam Seluruh Perjanjian Baru Petrus Disini Mengungkapkan Bahwa Pintu Masuk Kedalam Gereja Kristus Itu Adalah Baptisan Maka Sekarang Juga Selalu Ditekan Dalam Gereja Orang Yang Mau Menjadi Berta Gereja Dia Harus Dibaptis Memang Dalam Gereja Katolik Sebelumnya Masa Ketuk Menati Untuk Apa Ini Untuk Menyiapkan Mereka Pada Pemahaman Yang Benar Tentang Iman Katolik Dalam Gereja Katolik Dan Berjalan Ada Langsung Dibaptis Turusan Mereka Tapi Dalam Gereja Katolik Sebelum Orang Menjadi Anggota Gereja Katolik Dia Harus Tahu Apa Saja Ajaran Katolik Yang Dia Imani Nah Baptisan Sekali lagi Merupakan Tanda Masuk Menurut Seorang Ahli Kitab Cire Menurut Dia Mengatakan Baptisan Sebagai Tindakan Publik Itu Penting Jadi Penting Untuk Menunjukkan Kepada Banyak Orang Bahwa Dia Sudah Menjadi Katolik Dia Mengikuti Yesus Dan Petrus Ini Ketika Dia Meminta Berilah Dirimu Di Baptis Indah Kamu Masing-masing Memberi dirimu Di Baptis Ini Mengatakan Petrus Meminta Orang Untuk Membuat Pengakuan Yang Terlihat Bahwa Dia Mulai Menjadi Pengikut Kristus Ini Sama Saja Dengan Meminta Orang Untuk Bergabung Dalam Kelompok Petrus Ketika Petrus Bergabung Kelompok Saya Tapi Sarannya Harus Mau Dipaktis Nah Disini Petrus Mengajarkan Ada Aspek Kolektif Ada Aspek Kebersamaan Dalam Keselamatan Jadi Seorang Yang Diselamatkan Itu Merupakan Bagian Dari Umat Allah Yang Diselamatkan Dia Masuk Kedalam Kumpulan Atau Komunitas Orang-orang Yang Diselamatkan Nah Orang Kristen Yang Bertobat Harus Dipaktis Orang Yang Mau Bertobat Dia Harus Dipaktis Dan Baktis Merupakan Merupakan Tanda Yang Tampak Dari Pertobatan Itu Jadi Bertobat Dan Dipaktis Itu Kaitannya Keras Lalu Spes Mengatakan Apa Mendalah Kamu Masing-masing Membenci Dipaktis Dalam Nama Yesus Ini Jangan Di Pertengarkan Dengan Baktisan Dalam Nama Bapak Ketar Kudus Ini Betus Sebenarnya Menekan Jangan Dia Berjar Dengan Banyak Orang Yang Belum Beriman Kepada Yesus Pernyata Dipaktis Dalam Nama Yesus Berarti Bahwa Ketika Kamu Dipaktis Bertoba Dan Dipaktis Kamu Mengakui Kuasa Dan Otoritas Yesus Di Baktis Dalam Nama Berarti Ada Pengakuan Bahwa Yesus Adalah Tuhan Dan Kita Hidup Di Bawah Kuasa Tuhan Di Bawah Kuasa Yesus Di Baktis Dalam Nama Yesus Berarti Hidupnya Dituntun Sesuai Dengan Ajaran Yesus Ini Pengertian Pengertian Tentang Dipaktis Dalam Nama Yesus Dan Kenapa Petrus Menyebut Dalam Yesus Karena Nama Yesus Diserukan Oleh Para Rasul Ketika Mereka Berkutbah Misalnya Kisah Parasul 5 40 29 27 Jadi Ketika Berkutbah Mereka Menyebutkan Nama Yesus Dalam Penyembuhan Dalam Nama Yesus Kisah Parasul 3 6 9 34 Bisa Dipaca Sendirinya Kemudian Mengusir Dalam Nama Yesus Kisah Parasul 16 18 Dan Membagi Seorang Dalam Nama Yesus Kuasa Dan Noturisan Yesus Dikunakan Dihadirkan Oleh Para Kansul Kembali Kenapa Pembaptisan Apa Ketanya Pembaptisan Dengan Pertopatan Petrus Mengatakan Pertopatan Tanya Kamu Dibaptis Melalui Pembaptisan Semua Orang Yang Bertopat Menerima Pengakunan Dan Karunia Atau Kudus Jadi Kita Semua Ketika Dibaptis Dua-duanya Kita Terima Jadi Prokudus Bukan Diterimakan Kepada Kita Pada Sakramen Pengurah Apa Namanya Grisma Tapi Sejak Dibaptis Pun Kita Sudah Mendapat Karunia Prokudus Dibaptis Pengamunan Dosa Dosa-dosa Kita Sebelum Dibaptis Itu Hilang Habis Seperti Ketika Kita Mandi Kotoran Kotoran Kita Sebelum Mandi Itu Bersih Boleh Air Mandi Sama Dosa-dosa Sebelum Dibaptis Dihapus Bersih Dengan Pemaptis Ini Bisa Dirasakan Kalau Pemaptis Dosa Kalau Mungkin Pemaptis Anak 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 Masih Diti Ini Bagi Kamu Tetap Ada Pertubatan Maka Gerja Menyediakan Sakramen Pengakuan Dosa Jadi Pertubatan Memang Merupakan Apa Ya Upaya Tindakan Yang Terus Menerus Jadi Kita Nanti Bisa Dibaca Kolose 2 Ayat 12 Sama 13 1 Petrus 3 Ayat 21 Bahwa Orang Yang Bertobat Menerima Pengampunan Dosa Dan Juga Roh Kudus Nah Dengan Kenyataan Ini Petrus Menegaskan Bahwa Ada Hubungan Antara Baptisan Dengan Menerima Roh Kudus Maka Dengan Dipaptis Kita Semakin Terbuka Terhadap Kehadiran Roh Kudus Sehingga Cara Untuk Dipuni Dengan Kuasa Roh Kudus Adalah Dengan Disatukan Dengan Krisis Melalui Baptisan Jadi Roh Kudus Dimungkinkan Menangani Kita Menggerakkan Kita Kalau Kita Disatukan Dengan Krisis Melalui Baptisan Kita Bisa Baca Rukas 3 Ayat 16 Atau Kisah Para Rasul Satu Ayat 5 Ini Dua Ayat Pertama Ayat 37 Sampai Dengan Ayat 38 Bagian Berikutnya Ayat 39 Sebab Bagi Kamulah Janji Itu Dan Bagi Anak Mu Dan Bagi Orang Yang Masih Jauh Yaitu Sebanyak Yang Akan Dipanggil Oleh Tuhan Alah Alah Bagian Ini Ada Bagian Dari Kutbah Petrus Yang Panjang Kita Tidak Membacanya Tapi Bagian Dari Kutbah Petrus Yang Panjang Dan Menaruh Nah Pada Ini Petrus Mengakhiri Kutbahnya Dengan Berbicara Tentang Janji Apa Artinya Janji Ini Janji Ini Adalah Rencana Keselamatan Jadi Tuhan Berjanji Menyelamatkan Semua Manusia Melampaui Orang-orang Pilihannya Kalau dulu kan janji Keselamatannya Bada orang Israel Sekarang Janji itu Melampaui Orang Yahudi Orang Israel Jadi Setiap Orang Yang dipanggil Allah Itulah Yang diselamatkan Jadi Semua Manusia Dan Tuhan Adalah Pihak Yang mengambil Inisiat Jadi Keselamatan Itu bukan Dari manusia Tapi Ini adalah Inisiatif Prakasa Dari Tuhan 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 Mau memberi Anugerah Ini Tinggal Kita Mau Menerima Apa Tidak Jangan Sampai Cinta Tuhan Berdampau Sebelah Tangan Tuhan Mau memberi Kita Tidak Mau Menerima Berikutnya Ayat Matul Ini Bagian Paling Anggir Dari Kutbah Petrus Lukas Disini Memberi Karena Penulisnya Sebenarnya Lukas Jadi Lukas Menulis Dua Kitab Apa Saja Pertama Ini Lukas Yang Kedua Para Rasul Disini Lukas Memberi Kita Ringkasan Kutbah Petrus Berilah Dirimu Diselamatkan Dari Angkatan Yang Jahat Siapakah Angkatan Yang Jahat Itu Apakah Angkatan Mugus Frasa Angkatan Yang Jahat Ini Berarti Pengaruh Buruh Dalam Masyarakat Yang Dalam Banyak Berpaling Dari Tuhan Ini Kita Bisa Merujuk Ke Ulangan 32 Ayat 5 Apa Yang Terjadinya 32 Ayat 5 Mereka Yang Bukus Terhadap Dia Mereka Yang Bukan Anak Anak Merupakan Muda Suatu Angkatan Yang Bengkok Dan Berbelik Jadi Angkatan Yang Jari Yang Angkatan Yang Memang Tidak Lagi Menempatkan Tuhan Sebagai Pribadi Yang Menuasai Yang Patut Diimani Yang Menuntun Pada Kebaikan Contoh Klasik Dari Perjadian Lama Adalah Generasi Pemberontak Israel Ketika Di Padang Burun Jadi Parah Padang Burun Musa Ini Berat Orang Yang Memberontak Jadi Mereka Ini Tidak Lagi Mau Mendengarkan Musa Berat Juga Tidak Mau Mendengarkan Tuhan Dalam Di 21 Hayo Kamu Angkatan Jalan Perjadian Yang Sesat Berapa Lama Lagi Aku Tinggal Diantara Kamu Dan Sahabat Kamu Jadi Di Sini Dalam Lukas Ini Dikam Jadi orang-orang ini adalah angkatan yang bengkok, angkatan-angkatan yang jahat karena tidak bisa mengimani Yesus. Itu ayat 40. Jadi 37 sampai dengan 40 adalah bagian dari korba hitus. Kemudian ayat 41 sampai dengan 47 adalah cara hidup jemaat yang pertama. Maksudnya cara hidup jemaat ini itu di dalam capartil dikisahkan dalam 3 bagian. Nanti kita bisa lihat dari 241 sampai dengan 47, bab 3, bab 4, bab 32, dan seterusnya. Jadi ada 3 bagian dari kisah parah yang menunjukkan cara hidup jemaat yang pertama atau gereja mula-mula. Nah pada ayat 41 kita lihat orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri di baptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Jadi ini hasil dari kotbah hitus. Dan juga hasil dari roh kudus yang menggerakkan hati para pendengar yang mendengarkan kotbah hitus. Baptisan sekitar kira-kira 3000 orang. Dan ini merupakan peristiwa yang sangat mengesankan. Yang disajikan oleh Lukas dalam menulis kisah para rasul ini. Dan ini merupakan awal dari pemulihan Israel di bawah misias yang bangkit. Jadi ini adalah orang-orang yang dipulihkan, yang kembali diselamatkan oleh misias yang bangkit. Jadi ini Israel baru. Kemudian punya Lukas juga pencarat pertumbuhan lainnya. Ini 3000, nanti Lukas 24, itu 5000. Nanti kalau di total bisa 8000 sekian. Jadi peningkatan bulan ini adalah dalam kisah para rasul 24 ayat 4. Nah pertumbuhan gereja yang seperti ini, itu ternyata karena penyebaran firman. Ini nanti yang perlu menjadi caratan kita bersama sebagai orang katolik. Jadi gereja mula-mula, gereja perdana menunjukkan bahwa perkembangan mereka karena adanya penyebaran firman. Ini dikaskan pada kisah para luar 6 ayat 7. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar iman menyerahkan diri dan percaya. Jadi cara gereja bertumbuh adalah melalui pewartakan firman yang dipulih dengan roh. Sehingga membangkitkan iman mereka yang mendengarkannya. Tapi jangan membatasi diri, mewartakan hanya dengan ngomong. Pewartakan firman bisa dengan kata-kata, bisa juga tanpa kata. Tapi itu memang intinya ada pewartaan firman. Kemudian hasilnya apa? Berikutnya, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi orang-orang yang dibaptis ini kemudian membentuk komunitas. Jadi kalau kamu, kalian anak muda dan yang lain, sebagai orang yang dibaptis, jangan lupa berkomunitas. Jadi kalau misalnya Dita, Dita ya, Dita pindah ke Surabaya. Jangan lupa di Surabaya mendatang pada lingkungan terdekat. Jangan merasa bahwa saya orang gemar, saya anggota gereja yang gemar. Tidak. Di mana kamu hidup, kamu anggota komunitas setempat. Anggota gereja setempat. Itu dalam ajaran gereja katuli. Loh orang mau bagaimana kalau saya kuliah di Surabaya? Sama. Jadi dalam hukum gereja, ada namanya kuasi domisili. Kuasi domisili itu kalau dia tinggal setempat sampai paling kurang tiga bulan. Sesudah tiga bulan, tinggal setempat orang diantara sebagai domisili. Tinggal tetap. Maka kalau kamu kuliah di Surabaya, dan itu pasti lima, enam tahun, atau empat sampai enam tahun. Ya segera laporkan ke lingkungan terdekat dari tempat kamu kos. Ini caranya untuk semua orang katuling sembar. Jadi nanti ketika mencari surat, ya carilah surat dari gereja terdekat. Kalau perlu juga, ikutlah kegiatan di lingkungan itu. Jangan sampai ketika ada apa-apa yang bingung orang cember. Padahal lingkungan setempat itu juga bisa dilibatkan. Atau sering terjadi. Bindah ke cember. Tidak laporkan ke ketua lingkungan. Yang terjadi apa? Ketika pas ada kematian, atau mungkin ada kemalangan misalnya sakit. Lingkungan terdekat tidak tahu bahwa itu adalah orang katuling. Lalu orang juga, karena tidak tahu ya, dia coek. Jadi tidak boleh menyalahkan lingkungan. Tidak boleh menyalahkan lingkungan sebagai tidak tangkap. Kalau kita memang juga tidak mau berkomunitas di situ. Karena juga orang-orang gereja perdana ini memberikan kepada kita. Mereka yang dipaktis, mereka kemudian membentuk komunitas. Hidup dalam persekutuan, hidup dalam komunitas. Jadi, mohon ini menjadi catatan kita semua sebagai orang katuling. Jangan lupa berkomunitas. Dan ini, jadi di sini merupakan sekian ringasan dari tahap-tahap dasar dalam hidupan gereja. Kita bisa lihat dari beberapa tahap hidupan gereja. Jadi, ini ringkasan pertama yang menggambarkan bahwa komunitas Kristiani setelah Pintah Agusta, hidup berpusat pada pengajaran para rasul. Jadi, ajaran yang kita ikut adalah ajaran Yesus yang diteruskan melalui para rasul. Nah, cara hidup ini menjadi doktrin Kristiani, ajaran yang kita pegang teguh sampai saat ini. Nah, komunitas baru itu mau menggambarkan, mau menunjukkan sebuah persekutuan bersama. Jadi, ada persiunan, ada kesatuan. Bagaimana kesatuan yang diunggapkan dengan memecahkan roti, tadi ada praedekarisi di situ, dan juga dalam doa bersama. Nah, maka diharapkan juga komunitas semua kita perlu rajin untuk doa bersama. Kalau sekarang dalam pandemi, tidak bisa ikanisi, ya tidak apa-apa. Tidak bisa kumpul, ya tidak apa-apa. Tetapi tetap ada kegiatan doa. Minimal bersama dalam keluarga. Jadi, dalam doa bersama ini, dalam persekutuan ini, kita sebenarnya sedang berbagi. Ketika kita bisa berbagi secara rohani, diharapkan kita juga nanti bisa berbagi secara materi. Jadi, kenapa kok orang-orang Katolik itu murah hati berbagi materi? Karena mereka sudah sangat kuat secara rohani. Jadi, seperti disini kami lihat oleh Swansar Paulus, ya, hidup gereja adalah kehidupan yang akrat. Hidupan yang rajin, tidak orang bisa saling berbagi. Itulah kehidupan Kristiani yang membuat banyak orang, karena itu berkesan. Itulah keunggulan kita. Keunggulan umat Kristiani, khususnya Katolik adalah keunggulan berbagi, bukan egois. Jadi, kehidupan Kristiani adalah kehidupan yang menyangkut sikap saling memperhatikan kebutuhan satu sama lain. Merayakan kegembiraan bersama. Dan saling mendukung dalam kesedihan. Jadi, ketika ada yang sedih, kita bisa saling menghibur. Ya, maaf, dalam hal ini saya mengatakan, ketika ada orang Katolik meninggal, Biasanya yang datang hanya orang sehidupan. Tapi, kalau ada orang gereja yang meninggal, seluruh jemaat gereja itu datang. Ya, harapannya seperti itu. Kadang-kadang saya ditanya, kok tidak banyak orang Katolik yang datang melayat? Biasanya kadang-kadang membela diri, meskipun pembelaan juga tidak terlalu benar. Saya katakan, Pak, Bu, mungkin karena umat kami terlalu banyak, sehingga tidak bisa datang ke sini bareng-bareng, tempatnya terbatas. Tapi, memang kadang-kadang hanya orang lingkungan, itu saja yang datang. Ya, ini bisa menjadi koreksi bagi kita. Kalau ada orang Katolik meninggal, mungkin sangat baik kalau kita mau melayat atau maisong. Itulah tanda bahwa kita memang hidup dalam sebuah gereja yang antas dibanggakan. Karena ada saling mendukung. Jadi, hal-hal ini, sikap-sikap ini, semuanya adalah bagian penting sebagai kesaksian hidup Kristian. Maka ketika, misalnya ya, dalam kegembiraan kita gembira bersama, Kita memperhatikan kebutuhan saudara kita, ada yang kekurang, kita bisa membantu. Dan ada kesedihan, kita datang menghibur. Itulah kesaksian yang membanggakan. Itulah iman yang hidup. Dan, dari situ kita bisa bangga menjadi orang Katolik. Jadi, di sini ada, kita diingatkan empat elemen penting bagi kehidupan gereja. Bagi kita, dan bagi generasi mendatang. Apa saja? Satu, ajaran para rasul. Dua, saling memperhatikan dalam komunitas. Tiga, memecah roti ikaristi. Dan keempat, doa. Jadi, ketika doa bersama belum bisa kita lakukan, ikaristi belum kita lakukan, tetapi tetap jangan meninggalkan perhatian kepada saudara kita yang lain. Siapa mereka? Ya, orang Katolik. Ya, orang bukan Katolik. Ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedangkan rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Di sini, penulis kisah para rasul, yaitu Lukas, itu menekankan kesan kuat yang dibuat orang Kristen waktu itu bagi kelompok lain. Rasa kagum atau rasa takut dialami oleh semua orang, terutama karena keajaiban atau mujizat atau tanda heran yang dikerjakan oleh para rasul. Jadi, hal-hal yang menakjubkan itu membuat orang gentar dan gemengkar. Dari seperti ajaran Yesus, ajaran para rasul pun juga disertai dengan mujizat. Mengajar, kemudian menyembuhkan. Para rasul pun juga demikian, mengajar dan juga membuat mujizat. Nah, tanda-tanda yang dilakukan oleh para rasul, rupanya persis dengan apa yang dilakukan Yesus. Ini artinya apa? Para rasul menghadirkan kembali Yesus yang bangkit. Maka kalau kita mengajar orang miskin kita dengan perkuatan baik, dan membuat mereka pun menikmati kebaikan itu, kita sebenarnya sedang menghadirkan Yesus. Mungkin mereka tidak membaca kitab suci yang seperti kita baca. Mereka tidak membaca injil yang kita baca. Mereka tidak mengajar ajaran Yesus yang kita dengar. Tetapi, mereka bisa membaca dan mendengar apa yang mengatakan Yesus dari perkuatan kita. Itulah pewartaan. Pewartaan berat. Dan para rasul pun melakukan itu. Jadi, tanda-tanda atau mujizat-mujizat atau perkuatan ajaib yang dilakukan para rasul itu melambangkan kebenaran kabar baik oleh para rasul bahwa Yesus sedang menghadirkan kerajaan Allah. Kamu pun nanti kalau mau berkaitan dengan masyarakat. Dengan kebaikan yang keluar dari mana, kamu sedang menghadirkan Yesus. Jadi, itu adalah keajaiban karena mereka memunculkan tanggapan kekaguman, pujian, dan syukur bagi orang sekitar. Dan mereka juga mengingatkan, sedang juga mengingatkan orang banyak waktu itu tentang mujizat yang juga dilakukan oleh Musa pada ulangan 3.4.11. Jadi, Musa waktu itu kepada orang serangan juga menghadirkan mujizat yang dikejatan Tuhan melalui-Nya. Nah, di sini ketika Yesus menghadirkan mujizat dan para rasul pun menghadirkan mujizat dalam nama Yesus. Hal yang bisa kita temukan di sini adalah bahwa Tuhan sendiri sedang menyempurnakan pembebasan kepada bangsa Israel secara baru dan lebih besar kepada banyak orang. Jadi, apa namanya, pasca Yahudi, waktu itu ya, jadi keselamatan diberikan kepada orang Yahudi, diperluas lagi, disempurnakan lagi ke sekarang ke lebih banyak orang. Tidak terbatas kepada orang terbaru. Itu pada ayat 43. Jadi, tanda dan mujizat ini menyempurnakan apa yang dulu dilakukan oleh Musa. Kalau dulu Musa terbatas kepada orang Israel, orang Yahudi sekarang, semuanya diberikan kepada orang-orang di luar Yahudi juga. 4.4 dan 4.5 Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluar masing-masing. Jadi, ketika ada kesatuan semacam ini, ya, jadi, mereka punya kesatuan hati. Kenapa mereka punya kesatuan hati? Karena ternyata mereka juga sering berkumpul di rumah Tuhan. Jadi, ini menegaskan pada ayat 46 nanti. Jadi, mereka sering berkumpul di rumah Tuhan dan juga di rumah-rumah mereka dalam kesatuan iman. Jadi, mereka memiliki kesamaan yang membuat mereka bersatu. Bersatu secara rohani. Dan ini membawa mereka pada sikap berbagi harta materi. Jadi, kesatuan rohani ini membuat orang terdorong untuk berbagi secara materi. Dan berbagi ini tentunya berlawanan dengan ketendurunan sikap manusia posesif. Posesif ini milikku sendiri. ketika kehidupan Tuhan di kita berkembang dan berkembang dalam kebersamaan, maka sikap posesif ini tentu lambatlah akan hilang. Kebersamaan ternyata membuat kita lebih terbuka. maka saya senang ketika waktu-waktu yang lalu pada awal pandemi ini banyak orang katolik mulai membuka pasan murah, membagi-bagikan pengkisan yang menunjukkan. Nah, itulah seharusnya yang lahir dari hidupan rohani yang mendalam. jadi hidup rohani yang mendalam itu nanti akan memunculkan sikap semacam ini. Bukan sikap posesif yang maunya sendiri ini ingin untuk kelompokku yang tidak tidak boleh. Nah, kalau itu terjadi maka dipertanyakan apakah ini kehidupan rohani yang mendalam atau bahkan malah mengecil. Caranya ketika kehidupan rohani kita semakin mendalam, semakin terbuka kita terhadap banyak orang. bukan semakin terhubung pada kesempitan ini. Apa yang menjadi milik kita. Terlebih lagi, ini adalah kesaksian kuat bagaimana kita menjadi panggungkut Yesus. Seharusnya kita semakin terbuka. Nah, penggambaran lukas dalam pisah para rasul ini tentang komunitas Kristen mula-mula atau kerja perdana ini akhirnya menjadi inspirasi bagi pemilikan komunal dibiara-bihara. Jadi dalam hidup membiara dibiara manapun pokoknya namanya biara itu tidak ada milik pribadi. Semuanya ada hak penggunaan. penggunaan biasanya ditulis di dalam setiap menendak hak usum untuk digunakan milik siapa. Biasanya ini Alkitab ini hak usum promodini. Ini digunakan promodini. Apakah ini milik saya? Ya, dalam ajaran biara yang bergantung kepada kehidupan gereja perdana ini bukan milik saya. Ini dibinjamkan ke saya. yang saya pakai. Jadi darah membutuhkan bisa mengambil. Jadi kehidupan gereja perdana ini menjadi iluminasi bagi komunitas hidup pembiara. Nah, tetapi memang Luka tidak menunjukkan bahwa semua orang Kristen mempraktikan pembagian barang sepenuhnya tetap. Tidak semua orang Kristen ini bisa seperti itu. Tapi paling kurang jangan sampai ada kebohongan atau bahkan mengambil untung dari kehidupan gereja. Karena nanti dalam kisah para rasul tentang Ananias dan Safira atau bab 5 ini Ananias dan Safira itu mengambil untung dari kehidupan komunitas. Akibatnya apa? Mereka mati mendadak. hati-hati-hati ya. Jangan mengambil untung dalam kegiatan di gereja. Jangan korupsi di gereja. Jadi renas ini seperti Ananias dan Safira. Jadi kalau perlu ya tadi belajar untuk berbagi. Jangan belajar untuk mencuri di gereja. Jadi diharapkan bahwa dengan kehidupan bersama ini diantara semua anggota komunitas diantara semua anggota gereja ada ikatan persaudaraan dan sikap saling peduli. Ikatan ini kemudian ayat 46 dengan berkebun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam baik Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan berusaha. Jadi orang-orang ini orang-orang yang beriman pada Yesus ini terus menganggap diri sebagai orang Yahudi yang berusaha semakin banyak melakukan kegiatan romani berkumpul untuk berdoa di area baik Allah dan mereka juga setia untuk bersekutu berkumpul dengan cara apa memecahkan roti di rumah mereka makan bersama jadi ikatan persaudaraan itu diwujudkan dengan makan bersama nah makan bersama ini merupakan indikator kita bisa kumpul bareng atau tidak kalau kamu sedang tidak baikkan dengan orang tentu kamu susah makan baru baru satu sendok kamu makan kamu minum dua belas kenapa keseratan karena saya makan bersama orang yang tidak saya suka tapi kalau dengan terus belajar makan bersama ini kita berusaha untuk terbuka pada anggota kita saudara kita sesama kita orang masingat kita sesama kita itu bisa berlainan jadi ketika saya bisa makan di pesantren maka para santri dan pihak yang disitu juga menjadi satu dengan saya saya sering makan bersama itu tanda kesatuan jadi umat gereja perdana ini makan bareng supaya kesatuan mereka semakin erat ketika mereka bersatu dengan orang orang yang dibaktis diharapkan mereka juga bisa terbuka kepada orang yang tidak dibaktis yang diluar sana jangan sama sebaliknya karena sering makan bareng menjadi eksklusif terletuk dari orang lain barengnya itu mengajar kita terbuka kepada orang lain kenapa ketika saya bisa makan bersama maka saya dibuka dengan orang yang makan dengan saya itu tadi ayat 46 kemudian juga sebelum gereja dalam untuk gedung ini dibangun orang melayakan ekaristi di rumah rumah maka bagi kelompok umat yang belum punya gereja tidak perlu kecil hati ekaristi dan makan bersama bisa diadakan di rumah rumah gereja yang sejati itu bukan gedungnya tapi persekutuannya ini jadi eklesi atau gereja itu adalah persekutuan ada persekutuan tapi ada gereja gedungnya bisa menyusul kalau tidak di sini bagaimana kemungkinan ya tidak apa-apa yang penting persekutuannya tetap bisa dilakukan memang seharusnya pemerintah memfasilitasi kita tapi jangan cengeng kita ini apa namanya ya dalam itu sering kita diperlakukan sebagai minoritas meskipun pelakuan ini tidak benar dalam masyarakat multi-kultural tidak ada masyarakat minoritas tapi seringkali diperlakukan itu tidak apa-apa itu harusnya mendewasakan kita boleh saja kita tidak dicinkan untuk memiliki gedung gereja tapi kita tetap harus memukuk persekutuan iman dengan berkumpul bersama dengan umat yang lain maka sekali lagi jangan jangan pernah meninggalkan komunitas dimana kita hidup carilah orang katolik terdekat carilah lingkungan terdekat daftarkan dirimu di situ supaya kamu menjadi bagian dari gereja terdekat ayat 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 yang terakhir dan mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan mendapat menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan jadi orang-orang ini menikmati kebaikan bersama kebaikan dari semua orang kenapa karena kesan positif jadi mereka membangun citra yang baik di hadapan orang banyak memang soalnya kita seperti ini jadi bukan pencitraan tapi memang kita hidupnya sungguh-sungguh baik dan ingin sebagai orang yang baik sehingga orang luar itu terkesan pada kita dan itu lagi membatalkan kita bisa menjadi orang katolik yang bangga kalau kita memang bisa banyak berbuat baik kepada orang yang selamat bukan mencari nama baik tapi memang sejujurnya berbuat baik bukan pencitraan memang itulah citra aura dan jati diri yang memang muncul dari iman kita bagaimana kesabatan 4 dan ini mengingatkan kita pada Yesus sendiri Yesus pun hidupnya itu berkesan kita bisa membaca lukas 2 ayat 52 dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah jemannya dan besarnya dan makin dikasih oleh Allah dan manusia artinya Yesus pun mengesankan banyak orang di sekitar kenapa karena keunggulan hidupnya jadi reputasi reputasi citra baik kalau dalam bisnis namanya image image brand jadi image citra atau brand atau reputasi ini berkontribusi memberi sumbangan besar pada pertumbuhan gereja maka lagi pewartaan firman itu tidak cukup hanya dengan ngomong tidak ngomong pun juga perlu bahkan tidak jarang teladan itu berteriak lebih keras daripada teriakan suara mulut kita jadi tantangan kita saat ini apa menunjukkan reputasi yang baik sebagai orang katolik terhadap masyarakat di sekitar kita dan itulah cara kita menambah jumlah anggota gereja jadi kisah ini lagi-lagi kisah dari kisah para rasul yang kita baca ini menggambarkan kehidupan komunitas orang-orang kristiani awal atau gerija perdana yang memiliki pengaruh pengindilan yang kuat bukan hanya karena kotbahnya tapi juga cara hidupnya baik hal yang perlu kita refleksikan pada pertama ini pertama kotbah Petrus ini menggambarkan pentingnya iman dan nalar ke rasio dalam penyebaran kekristianan sehingga apa yang dikutbahkan Petrus itu memancing orang berpikir sehingga bertanya itulah nalarnya juga kepancing kemudian imannya juga tumbuh jadi jangan sampai iman itu justru menghancurkan meniadakan nalar jadi iman katolik menekankan kedodanya jadi iman maupun rasio atau nalar itu tetap digunakan dalam pewartaan iman dan kita juga melihat bahwa ternyata ada perubahan transformasi dalam Petrus dalam Injil digambarkan Lukas 23 digambarkan Petrus ini orang yang aneh orang yang sulit percaya bahkan menyangkal Yesus di depan orang yang pada waktu itu ada pada waktu Yesus diadili tidak digambarkan bahwa Petrus menyangkal Yesus di depan seorang gadis atau seorang wanita pada waktu itu dan sekarang setelah dia bertransformasi ada perubahan Petrus sekarang bisa memberi kesaksian yang mengagumkan dan berani memberi kesaksian itu kalau tidak punya nyali itu tidak bisa maka kalau kita memang mau memberi kesaksian ya nyalinya harus kuat dulu pernah saya mendengar cerita ada seorang ketua lingkungan yang mau menunjukkan bahwa covid ini membahayakan lalu apa ya dia berperan sebagai pocong tapi itu tadi kalau dia tidak punya keberanian untuk memberi kesaksian macam ini kesaksian itu tidak kenakan bisa dilakukan dan Petrus itu berubah dari yang tadinya penakut takut mengakui Yesus bisa menjadi pemberani ngomong kok wah bidato di depan banyak orang dan akhirnya memang orang itu banyak orang itu terbuka karena ya Petrus bisa membuka hati untuk beriman dan juga bisa membuka pemikiran untuk memahami apa yang seharusnya diiman semuanya ini terjadi kenapa karena karya roh kudus maka ketika kita mau melayani maka kita juga mohon kepada roh kudus roh kudus surailah aku dengan karunia-karunia yang saya butuhkan untuk pewartaan iman ini kemudian kemudian iman kristen ketika kita mewakakannya juga perlu kita lakukan cara persuasi dengan bantuan akal dengan argument selain bahwa kita juga memohon rahmat roh kudus jadi nyatakan kepada orang bahwa iman kita juga logis iman kita juga masuk akal yang kita lakukan juga bisa difahami dengan akal kudus itu refleksi yang pertama dari bagian pertama refleksi berikutnya adalah penjelasan tentang gereja mula-mula gereja perdana atau gereja awali jadi gambaran gereja perdana itu seharusnya menjadi gambaran kita juga saat ini itu tantangannya memang tidak mudah jamannya berbeda tetapi kita juga perlu menunjukkan kepada orang luar bahwa apa yang dulu dihidupi oleh gereja perdana gereja mula-mula sekarang pun juga masih kelihatan jejaknya dalam komunitas kita komunitas yang berkumpul dalam doa komunitas yang berkumpul dalam ekaristi komunitas yang mau berbagi komunitas yang terbuka kepada orang lain dan komunitas yang juga mau memahami dengan pemikiran bukan hanya soal perasaan dan pemikiran sendiri nah lalu bisa menjadi juga pertanyaan refleksi bagi kita apakah kehidupan komunal kehidupan komunitas kita itu apa namanya diungkapkan dalam ekaristi dalam doa bersama dalam sikap saling mendukung bahkan mungkin ada saat tertentu komunitas juga mengadakan makan bersama dalam masalah sejujurnya dan juga dalam persekutuan lainnya jadi ekspresi kehidupan komunitas ini apakah sudah tampak bagi orang lain jadi ekspresi ini menunjukkan gadiran gereja seperti yang katakan tadi bahwa gereja itu bukan bangunannya tapi persekutuan kalau kita tidak menunjukkan persekutuan ini maka gereja juga belum hadir jadi diharapkan bahwa gereja itu jadi kehidupan rohani kita itu tidak sekedar bisa tetapi lebih dari itu dari Nisa bermula dari Nisa lalu kita jadi ketika kita bermula dari persekutu dalam Ekaristi kemudian kita bisa persekutu dengan orang lain di luar orang ada yang mengatakan dari altar menuju latar dari dalam gereja menuju ke masyarakat itulah sarannya yang kita wujudkan kita sarannya bisa berbangga ketika ternyata kita bisa hadir di tengah masyarakat jadi kita mau membutuhkan sebuah komentas yang terbuka pada semua orang dan menghadirkan Injil sebagai warta gembira itu kabar gembira jadi Injil itu bukan sebatas empat buku yang ada dalam perjanjian baru jadi kabar gembira itu bukan kita cerita tentang Yesus tapi kabar cerita tentang Yesus yang mendorong menyemangati para pengikutnya untuk berbagi kegembiraan bagi banyak orang jadi ketika kamu menjadikan seorang pengumis bergembira karena kamu beri makanan untuk dia kamu beri uang yang diputuhkan itulah mewartaan kabar gembira membantu orang dalam bencana membantu orang yang tidak bisa bekerja karena pandemi covid itulah kabar gembira menghibur teman yang berkesan itulah kabar gembira itulah pewartaan Injil jadi pewartaan Injil bukan hanya mengajarkan beriman kepada Yesus tapi mengajarkan orang merasakan rahmat yang dibawa oleh Yesus kepada banyak orang itu itu refleksi kita baik mungkin ada selanjutnya menarik ya dari tadi kita menyerahkan refleksi yang telah dilutarakan oleh Romo Denny dan banyak poin-poin yang menarik nah sebelum saya ingin bertanya tentang refleksi yang Romo katakan tadi ada satu ayat di bacaan kita yang menarik hati sayang bertanya ini di ayat 39 nah ini dia ada bilang gini sebab bagi kamu lah janji itu dan bagi anakmu dan bagi orang yang masih jauh yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah itu sebenarnya apa sih maksud dari ayat itu terkait pemberkisan dan pertolongan sendiri baik janji ini merupakan janji tentang rahmat keselamatan artinya apa bahwa keselamatan itu diberikan kepada Tuhan oleh Tuhan kepada orang pada kerja mula-mula selanjutnya bahkan sampai kita dan tidak berani pada kita tapi juga nanti berlanjut ke orang-orang sesudah kita mungkin anakmu nanti jocomu nanti cicitmu nanti dan keturun dengan orang yang selanjutnya sesudah kita jadi ibaratnya Tuhan selalu menyediakan rahmat rahmat keselamatan artinya orang diselamatkan diberi kebahagiaan abadi bersama Tuhan itu tidak terbatas pada kelompok tertentu dan generasi tertentu tetapi sepanjang zaman rahmat ini disediakan ibaratnya Tuhan menyediakan air mineral ini nah setiap orang bisa menikmati air mineral ini dan tetap tersedia tidak pernah tersebut siapa yang mau minum silahkan berarti berarti yang bisa menikmati itu adalah orang yang mau mengkonsumsi rahmat yang disediakan Tuhan jadi sekali lagi rahmat ini tidak terbatas hanya untuk golongan tertentu atau generasi tertentu tapi setiap orang dari berbagai golongan dan berbagai generasi bisa mendapatkannya asal mau bertuhan dan yang kedua itu dibatis itulah cara menanggapi rahmat jadi kalau ketika ada mengatakan apa Yesus menembus semua orang iya Yesus memberi rahmat penembusan Yesus menyelamatkan semua orang tetapi keselamatan itu efektif kalau orang mau menanggapinya kalau orang mau mengambilnya kalau tidak ya tetap ini sebuah air menerang tapi kalau ini digunakan menjadi air menerang yang menyejukkan dan bisa menyembuhkan dahaga atau rasa haus kita menarik saya juga ingin bertanya tadi kamu mengatakan kalau terkait pengampunan dosa atau perhobata sendiri itu kita Tuhan memaafkan kita tapi tidak akan efektif kalau kita juga tidak meminta maaf berbobat kepada Tuhan nah jika diibaratkan dalam hubungan antar manusia misalnya kita kan orang punya salah ke kita kita sudah memaafkan tapi misalnya orang itu belum minta maaf ke kita belum menyadari kesalahan dengan hal-hal seperti itu apa-apa memaafkan itu masih efektif dalam timur pertobatan atau permohonan maaf dalam relasi dengan sesama itu kaitannya pada pemulihan hubungan kenapa saya bertobat karena saya mau memulihkan hubungan dengan Tuhan kenapa saya meminta maaf karena saya memulihkan hubungan saya dengan orang yang saat ini saya sakiti bagaimana kalau saya disakiti ya tentu saya akan membuka pintu maaf Tuhan pun selalu membuka pintu maaf itu tetapi hubungan tidak akan boleh kalau dia yang bersalah tidak menanggapi sikap memaafkan kita itu demikian juga rahmat pengampunan Tuhan tidak akan banyak berguna kalau kita tidak melapun tidak kata kepada Tuhan hubungan itu tidak pulih jadi ibaratnya bercepuk sebelah tangan Tuhan menyediakan tangan untuk memaafkan tapi kita tidak menanggap ini untuk menanggap sama dengan hubungan yang sama kita menyediakan tangan terbuka untuk merangkul kembali saudara kita yang bersalah tapi kalau ini tidak ditanggapi ya oke maaf kita tetap ada tetapi hubungan itu belum pulih jadi rekonsiliasi atau pemulihan hubungan terjadi ketika dua pihak ini saling menanggapi jadi rahmat pengamunan Tuhan efektif kalau kita juga mau bertobat memohon itu nah hubungan kita dengan saudara kita yang lain juga akan pulih kalau mereka minta maaf kita atau kalau kita bersalah pada orang lain hubungan itu akan pulih kalau kita juga terbuka minta maaf sering orang mau memaafkan tapi kita tidak mau minta maaf jadi saya berdeput sebelah tangan tapi orang juga tidak sadar misalnya di mana yang selesai bahwa memaafkan memang bukan hal yang mudah tapi ingat bahwa ketika kita tidak mampu memaafkan kita juga tidak bisa dimaafkan oleh Tuhan tadi tadi kan berbicara tentang komunitas gimana kalau kita harus mau berkomunitas dalam katolik dan juga mau melebur di komunitas masyarakat tapi kadang ada teman-teman yang ada dua sisi misalnya dia berkomunitas di katolik tapi dia enggak atau tidak terbuka untuk melebur di masyarakat atau ada juga yang dia melebur di masyarakat tapi dia ternyata enggak dan tidak terlalu melebur di komunitas gereja misalnya di UNK atau kadang enggak mau menggantungan karena misalnya terlalu banyak orang tua-tuanya saya jadi manus gitu kadang ada kayak gitu yang mudah-mudah gitu nah itu kalau menurut Roma gimana kita sebagai ini ada dua kita sebagai orang yang akan menyambut yang seharusnya menyambut mereka yang enggak masuk ke komunitas katolik bagaimana harusnya kita tidak menyambut mereka juga pertanyaan selanjutnya bagaimana bagi teman-teman atau mungkin kita sendiri yang sedikit ada keengganan untuk masuk ke melebur ke komunitas katolik maupun komunitas di masyarakat sebenarnya harusnya bagaimana sih seberapa penting itu buat diri kita sendiri ya ada beberapa hal yang bisa kita temukan dalam kasus ini sangat menarik karena sangat aktual pertama begini kenapa kok kita susah untuk masuk ke dalam sebuah komunitas tidak jarang keseluruhan kita karena ada di dalam pikiran kita ada mental block ada pemikiran ada sikap mental yang menghalangi kita membau salah satunya orangnya tua padahal itu juga bisa menjadi perluan karena orangnya tua bisa menjadi aktif disitu tapi kan orang tua mau ngapain bahwa orang tua dan muda kalian semangat muda kita kalau perlu nanti orang tua juga bisa menjadi pemimpin kalau membiarkan orang tua seperti itu nanti orang tuanya habis juga habis komunitas tidak ada generasi penting atau mungkin orang tua tidak memberi kesempatan pada golongan muda dikira kita sebagai anak kemarin sore jadi berbagai mental block itu bisa menjadi penghalang tapi yang penting apa berani berani dan berkari itu pun juga berlaku ketika kita tidak di komunitas masyarakat tentu kan kadang-kadang kita tidak apa-apa ditolak tapi itu tadi jangan sampai penolakan ini menghalangi karya-karya baik yang bisa kita lakukan bagi banyak ya silahkan nanti mereka apa namanya menolak kita tapi jangan berhenti itu berbuat baik seperti nasihat kudirisah dari kalau kutai kalau kamu ditempat kamu dibutti kamu disinginkan tetaplah berbuat baik ini tentang mental block yang kedua juga tentang mungkin kenapa ada orang luar sulit sulit masuk ke komunitas kita tapi juga sikap kita terhadap orang itu itu terlalu apa ya aneh atau juga vulgar membuat orang tersinggung misalnya ada orang yang selama ini tidak pernah buat lingkungan lalu datang betul ben kamu datang memangnya tidak boleh datang itu kan menolak itu ben kamu tidak caranya disini tapi kenapa kamu hari ini kesini bikin daun orang ini bukan pembentangan saya saya ditolak kalau orang datang silahkan tidak usah mau rumah apa silahkan datang kalau perlu dah lari ini depan mari kita kegiatan anggap saja bahwa ini domba yang hilang datang kembali kita sambut tapi tanpa perlu mempermasalahkan kenapa kamu kemarin seperti itu nanti kan ibarannya kamu itu tidak se-level dengan kita sehingga tumpeng datang seharusnya kamu tidak datang jangan itu kata lainnya jadi biarin raja datang takut tidak perlu diberi perlakuan khusus tapi justru diterima secara hangat dianggap sebagai orang yang biasa hadir soal nanti pikirannya macam-macam itu bukan urusan kita yang penting kita harus menyambut tapi jangan sampai ada komentar-komentar yang menyakitkan raja itu apalagi itu ben kamu datang memang dia biasa tidak datang tapi jangan ditumpengkan siapapun akan langsung patah senangat ternyata saya bukan bagian ini jadi pemikiran dia terlalu mengistimewakan tapi secara jendera kita menolak itu beberapa yang bisa kita jadikan poin-poin refleksi bagi kita sekali lagi kalau kita memang mau bangga menjadi orang katolik dia tunjukkan bahwa iman kita memang membuat kita manusia unggul jangan sampai membuat kita manusia sampah ini pertanyaan terakhir ini juga tidak kalah penting dari pertanyaan lainnya bagaimana ayat-ayat dalam kisah para rasul bab 2 ayat 37 sampai 47 tadi dikontekskan dalam hidup kita dan pesan apa yang sebenarnya mau disampaikan oleh ayat-ayat tersebut dalam kehidupan sendiri-hari ya kalau kita mau merangkum semuanya ini pesannya adalah ya wartakanlah binman dengan kata dan perbuatan jadikanlah komunitas kita sebagai komunitas yang menarik baik hati maupun pikiran orang luar jadi usah tertarik dengan orang itu yuk ramah kuyuk hukun selalu mendukung bukan hanya antar kelompok mereka tapi juga dengan orang lain ada apa ini seperti orang banyak tadi apa yang harus saya lakukan jadi hatinya tersentuh kenalarnya rasionya budinya juga tersentuh nah bagaimana menyentuhnya mari kita berjuang dengan segala kekurangan dan kelebihan kita kita sebagai manusia punya kekurangan punya kelebihan tapi mari kita membuat semua ini saling melengkapi sehingga apa yang unggul dari anggota komunitas itu bisa menutupi kelemahan anggota komunitas yang penting dan mari kita berbagi kebaikan tunjukkan bahwa yang kita bagikan kepada orang di sana adalah kebaikan yang selama ini kita nikmati dari Yesus maka ketika orang bertanya kenapa bisa seperti itu karena yang diimani luar biasa Yesus betul-betul luar biasa bukan Yesus memang gini tetap Yesus yang membuat kita luar biasa itu luar biasa tapi kalau kita tidak menjadi orang yang luar biasa jangan-jangan Yesus pun juga tidak sehipo yang kita pikirkan jadi mari kita bisa membuat komunitas kita bisa dibanggakan dengan berbagai perjuangan kita ada konflik antar teman ya biasa tapi jangan membuat ini berlarut-larut justru tanyangan kita bagaimana apa yang menjadi masalah itu bisa diselesaikan dan akhirnya penyelesaian ini juga bisa menjadi solusi bagi masalah di luar ya terima kasih kepada Romo dan teman-teman semuanya yang di rumah sungguh luar biasa pertemuan kita hari ini kita diajarkan untuk bangga menjadi orang katolik bukan hanya sebuah perkataan tapi kita melatakan firman Tuhan melalui kata dan perbuatan nah baik kita agiri pertemuan hari ini sebelumnya kita ada baiknya untuk menyiapkan hati kita untuk berdoa nanti juga Romo akan memberkati kita semua marilah berdoa dalam rahma Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Allah Bapak yang mahal pengasih kami bersyukur atas sabdamu yang telah kami dengarkan dalam pertemuan ini kami mohon bantulah kami dengan Ruh Kudusmu agar dapat meneladani cara hidup Jumat Jemaat Perdana dalam membangun persekutuan persaudaraan kami sebagai orang katolik sehingga kami semakin kuat dan tetap setia dalam iman demi Kristus Tuhan dan pengantara kami Amin Tuhan sertamu dan sertamu juga kita semua diberkat bantulah yang maha puasa Bapak Putra dan Ruh Kudus Amin Amin Tiba saatnya di penghujung acara semoga pendalaman kitab suci pertemuan keempat ini menemukan kita untuk menyadari identitas kita sebagai murid-murid Yesus sebagai orang katolik dan pendalaman kitab suci yang kita dalami dalam satu bulan ini menyegarkan iman kita sekaligus membuat kita bersemangat untuk membaca kitab suci saya Dita minta izin untuk undur diri sekian dan terima kasih berkah dalam berkah dalam Terima kasih telah menonton!